You are connected to Inspiradio. Happy listening. Oke, oke. Ini kita bakal ngobrol sampe nanti jam berapa nih? Jam 11 ya? Jam 11, jam 11. Karena saya nanti subuh ada acara. Oh iya bener saya itu. Oh iya itu anda ya? Itu saya. Please deh pak jangan nyindir ya. Gila, subuh-subuh udah mau ada acara loh. Gila. Iya dong. Minggu-minggu ngapain? Mau kemana? Ada ke keluarga. Oh iya kan udah berkeluarga ya. Mau kemana? Iya dong. Mau ke rumah mertua sih. Membantu-bantu disana ada janji. Oke, oke. Jadi besok harus ada disempetin bangun pagi sih. Harus subuh banget emang ya? Iya takutnya nanti gak bisa bangun kan. Maksudnya kalau alarm dibunyiin subuh nanti bisa molor gitu. Oh iya, 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 iya. Gimana? Suamimu lagi ngapain salam dong? Gak enak nih. Suamiku lagi beraktifitas di ruang tamu. Udah-udah disalamin. Mas Dava ya? Salam balik katanya. Iya, betul. Salam balik katanya. Teman-teman Inspiradio sehat semua ya? Kayaknya sih. Enggak sebenarnya. Aku nih habis sakit. Aku habis sakit. Oh, oh, oh. Kayaknya. Kalau aku browsing. Aku kan gak periksa ya. Aku gak periksa. Tapi kalau browsing sih kayaknya gejala tipes. Kalau periksa ntar takutnya tambah panjang kan. Iya, benar-benar. Sekarang sensitif kan ya. Apa-apa kalau. Bahkan sekarang itu. Orang batuk itu derajatnya lebih rendah daripada orang kentut. Iya gak sih? Kok bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Iya. Sekarang gini. Orang batuk-batuk ya kan. Orang batuk. Ntar di jauh. Nih hati-hati. Ini tanda-tandanya nih. Tanda-tandanya nih. Corona nih. Orang kentut. Dia ini kan. Orang kentut aja sekarang. Untungnya Corona gak bisa menular melalui kentut. Kentut ya. Iya, 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 iya. Orang batuk sekarang gak ada derajat. Terus aku sakit. Beberapa RJ kemarin izin dengan alasan yang sama. Yaitu radang tenggorokan sama flu. Berapa dua atau tiga orang. Teorinya sih karena pancaroba ya. Tapi gak tau juga. Iya, iya, iya. Sekarang aja kalau minta surat apa. Kesehatan itu kan juga sensitif banget. Jarang ada dokter yang mau juga. Iya, makanya. Ah, yaudah lah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Makasih doanya. Ini. Jadi. Beberapa dua atau tiga minggu ini. Banyak penyiar yang izin. Gak siaran gitu. Jadi kayaknya sakit kok bareng-bareng. Satu komunitas. Iya, iya. Bingung juga. Itu sakit tetap arisan ya. Iya, iya, iya. Aku jadi kangen. Ini deh siaran bareng kamu lagi deh. Biasanya kita duet ya. Bener, bener. Dulu kita sering duet. Aku lebih ke spesifik kangen siaran ada temennya. Jadi semenjak Dita udah gak satu kantor. Kita gak satu kantor. Aku udah gak punya partner lagi. Secara jadwal pun gak ada. Jadi aku udah sendiri. Udah kangen siaran ada temennya. Iya, bener-bener sendiri. Soalnya dia yang diajak ngobrol. Kalau dateng pamit gitu ya. Iya, makanya. Masa siaran cuman ngebacain artikel hipwi gitu-gitu sendirian ngapain. Boset. Matiin AC, matiin komputer gitu ya. Nah, tumpukan surat lamaran, CV-CV ya. Itu banyak. CV ya. Cuman katanya emang udah di-stop dulu gak ngerima dulu lah. Ngapain coba. Aneh banget. Iya, mungkin. Mungkin manajemennya juga pengennya kayak gitu ya. Yaudah lah. Yaudah. Dan ada pasukan lagi biar bisa nambah. Iya, 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 iya. Doa aku sekarang sih biar jadwalku kembali lagi ya. Karena susah berusaha survive dengan setengah gaji. Iya, iya. Sekarang emang banyak-banyak ini ya yang harus kena dampak ya. Termasuk aku juga sih. Ini juga masuknya gantian 75 persen gitu. 75 persen tuh maksudnya gimana? Kemarin sempat masuk 50 persen kan. Ya karena pandemi ini. Jadi 50 persen dari hari. Berarti berapa-15 hari juga kan. Oh, sama. Oke, oke. Terus 75. Sama, sama. Ini 75 gitu sih. Jadi pelan-pelan. Lumayan sih. Maksudnya upaya penerimaannya itu juga kan. Yang susah. Adul survive juga gitu. Nah, sobat inspiratif Dita ini adalah seorang penyiar di radio FM. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol setengah-setengahnya adalah ngebagiin pengalaman yang ada di radio FM itu gimana. Soalnya kalau siaran radio online tuh gini. Di rumah, pakai laptop sendiri. Mic-nya pun milik sendiri. Jadi sendirian aja gitu. Nggak ada temannya. Kalau pengen ada teman secara jarak jauh kayak kita pakai aplikasi Discord. Jadi belum tahu rasanya siaran di studio. Kan studio udah pernah siaran di studio tandem sama aku waktu itu ya kan. Tapi udah berapa lama ya. Tiga tahun. Tiga tahun yang lalu ya. Ada tiga tahun kayaknya ya. Iya. Yes. Sekitar 2017 kita emang pernah tandem jadi program sore. Itu kita tandem sampai malam ya. Sampai malam. Sampai malam ya. Sampai dangdut ya. Sampai dangdut ya malam-malam. Iya. Sampai dangdutnya abis jam sembilan tuh. Iya, iya, iya. Tapi aku pengen Dita aja nih yang bagiin pengalaman. Karena kan pengalaman di radionya lebih banyak. Aku kan di situ-situ doang. Eh, nggak apa-apa dong. Ntar kan juga ada kesempatan kan dicoba aja. Asik-asik nanti. Kesempatan apa tuh? Kesempatan buat melembarkan pengalaman juga. Melembarkan saya juga. Pengen. Aku tuh nggak punya keberanian kayak teman-teman yang lain untuk keluar. Terus cari yang lain. Aku tuh keberanian seperti itu masih kalah dengan teman-teman yang lain. Aku masih ada kekhawatiran. Harus berani sih. Iya sih. Kan udah ada modal kan. Kan ada modal di radio FM itu kan sebenernya kalau di radio FM itu kan bisa apa ya. Ada modal kalau udah ada modal jadi penyiar pernah di radio mana gitu. Atau radio kampus, radio FM juga yang sama-sama komersil itu bisa. Itu bisa jadi modal juga gitu. Cuma kan nanti ketika masuk radio-radio yang baru, perusahaan yang baru, kita akan di asas sesuai dengan segmentasinya radio itu. Radio dewasa kah, atau radio anak muda, atau radio dangdut beda gitu. Setidaknya untuk pengalaman udah punya lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan sama, Dodi juga udah punya. Tidak ada beda sih. Tidak tahu ya, kenapa ya. Itu nasihat dari kebanyakan orang juga, apa namanya ya itu ya. Sebutannya keluar dari zona nyaman kayaknya ya. Iya, bisa jadi sih. Karena gini, antara passion sama zona nyaman itu kan beda tipis ya. Itu tipis banget. Oke. Jadi emang harus benar-benar tahu sih. Kalau misalkan tempatnya udah gak bisa buat berkembang, yaudah berarti tuh kita harus benar-benar keluar dari zona nyaman gitu. Udah bukan sekedar passion lagi gitu. Kalau kategorinya adalah tidak bisa berkembang, sebenarnya aku udah ngerasa kayak setahun atau dua tahun yang lalu sebenarnya. Jadi kayak programnya itu-itu aja. Terus ide ditampung. Ide ditampung doang. Kan? Kayak kita berkembang jadi susah. Jadi kalau ngomongin soal masih bisa berkembang gak di sana, itu udah ngerasa enggak dari kayaknya setahun belakangan deh. Iya, apalagi kan mungkin dari pihak manajemennya juga kali ya. ada kebijakan-kebijakan tertentu juga gitu. Cuman memang harus ada keberanian dari Dodi sendiri juga, dari kita gitu. Karena kan tempat-tempat siaran gak cuman di situ aja. Di Malang ada beberapa yang segmentasinya sama dengan radio kita sebelumnya nih. Gak aja coba di sana gitu. Ya kayaknya modal yang aku perlukan berani dulu sih untuk... Itu kan ngambil resiko namanya ya. Pengalaman... Bener-bener. Pengalaman kan udah ada kan. Tinggal dikembangin aja gitu. Iya, iya. Oke. Kita mau ini aja dulu. Ngomongin soal menjadi penyiar radio FM. Dita. Dita. Soal Ditanya sendiri nih. Jangan aku deh. Pengalaman di situ kayaknya gak banyak yang bisa dibagiin kan. Jadi Dita aja. Eh jangan gitu dong. Aku buset udah tiga tahun kayak udah gak ada yang mau diceritain gitu loh. Kayak ya sehari-harinya gitu-gitu doang. Iya, iya. Aku paham sih gimana kondisinya. Cuman disini kita posisinya gak lagi ngebahas sebuah perusahaan. Tapi kita bahas sebuah pengalaman gitu ya. Iya. Betul sekali. Aku mau ngejelasin dulu radio online itu gimana. Nanti Dita kayak ngasih bedanya gitu ya. Soal cara siarannya. Oke, boleh. Silahkan. Jadi radio online itu kita yang pertama memerlukan perangkat komputer sudah pasti. Tapi ya komputer aja sama mic kalau alat ya sama mic. Mic pun bisa pakai yang earphone milik di handphone gitu kan bisa dipakai di laptop. Nah itu terus koneksi internet yang stabil. Udah modal alatnya cuman itu doang. Nah, kalau di FM gimana nih soal alat-alatnya nih? Kalau tadi karena kan radio online itu basisnya adalah ibarat musik itu musik indie gitu ya. Jadi modal sendiri. Masuk akal bener juga. Nyiapin alat-alat sendiri ya kan. Mempromosikan dirinya sendiri gitu kan. Beda dengan radio komersil yang memang sudah dinaungi. Dinaungi sama perusahaan yang memang benar-benar itu sudah dikomersilkan. Jadi kalau radio FM itu alat-alat sudah lengkap di sana. Biasanya ada komputer, ada komputer, terus juga ada mixer, ada mikrofon, ada stand mic-nya juga, ada headphone, wajib, itu perangkat wajibnya. Biasanya di radio FM itu ada tiga, empat sih bisa dibilang, empat mikrofon. Jadi dua untuk penyiar, dua untuk narasumber. Mixernya juga ada dua. Satu mixer untuk operating kita naik turunin feeder untuk lagu. Satunya lagi untuk menerima telepon live on air. Biasanya kalau live report gitu ya. Live report lagi di mana gitu. Itu kerjasama dengan marketing mungkin. Dapat peluang. Ini dapat kerjasama marketing nih, kita harus live on air. Nah, itu ada sendiri mixernya. Oh, jadi kayak liputan di suatu tempat gitu, itu bisa langsung diudarakan? Bisa, bisa. Jadi kan ada penerima receiver-nya itu tadi dari handphone kan biasanya kalau pengalaman ku itu kalau live on air dari WhatsApp call. Jadi dari handphone-nya itu ada semacam jack yang kayak headset gitu ya, itu ada routernya, ada receiver-nya, itu bisa nyambung ke mixernya, jadi bisa di on air-kan. Itu bisa. Oke, jadi yang liputan di luar WhatsApp call dengan yang ada di studio, terus yang di studio terima langsung diudarakan gitu ya? Iya, betul. Itu sudah ada mixer-nya sendiri. Komputernya juga ada dua biasanya, satu untuk cari materi atau buka materi yang sudah dikirim produser, satunya untuk playlist biasanya. Nah, kalau untuk aplikasinya, biasanya ada tiga yang dipakai ya. Kalau di Radio FM itu, satu Raduga, satu Zara, satunya Jazzler kan. Kalau sekarang banyaknya pakai Jazzler. Kalau Raduga ya? Ini ya aplikasi untuk muter playlist ya maksudnya ya? Benar-benar. Itu sudah jadi komputer sendiri, jadi ketika kita buka materi, kita nggak mengganggu gitu sih. Oh, oke. Aku baru tahu nih, kalau soal dua komputer, wah keren banget berarti. Bisa nggak mengganggu ya? Iya, benar-benar. Jadi komputernya itu yang satu benar-benar buat playlist, jadi nggak boleh diminimas atau apa. Karena kan takutnya malah kalau kita browsing atau apa gitu, malah pernah kan ngalamin aplikasi not responding gitu kan. Takutnya di A, B, R, mati gitu. Itu bikin jelek di kemasannya juga kan. Gitu sih. Ini di WhatsApp komunitas Inspiradio. Jadi kita punya grup WhatsApp para pendengar gitu. Ada yang ngirimin mixer gambarnya, mixer kue. Aduh, pusing pahalaku. Bukan mixer kue ya, itu kan yang ada dua giginya terus muter-muter gitu ya. Itu pusing pahalaku. Bukan. Nah itu tadi soal alatnya. Nah aku, kan kita dulu kalau ada penyiar baru kan yang ngetraining penyiar lama dong ya. Aku pernah dapat pertanyaan kayak gini, Dit. Bukan pertanyaan sih, kayak pernyataan. Jadi dia bilang, dia bilang gini, aku kira siaran tuh siaran aja. Terus yang ngoperasiin kayak mic-nya, yang naik-naik turunin volume lagu sama volume mic, itu ada orang lain. Nah aku kira kayak gitu, terus aku pikir kayaknya emang gitu deh, kayaknya mungkin di radio lain, kan aku gak tau. Jadi itu sebenarnya gimana, Dit? Sebenarnya kalau benar-benar dibikin secara struktural, radio itu krunya ada banyak ya. Salah satunya itu ada operator memang, ada operator. Nah operator disitu adalah tugasnya untuk mengoperasikan mixer. Mixer yang ada di studio lebih tepatnya. Terus kalau misalnya ada live on air, itu ya dia yang menghubungkan antara klien atau reporter di lapangan sama yang ada di studio. Pokoknya yang siaran tinggal terima jadi, gitu lah ya. Siaran aja ngomong aja gitu. Cuman sejauh ini yang aku tau, orang-orang atau penyiar-penyiar yang teman-temanku di beberapa radio itu, sekarang udah mengoperasikan sendiri sih. Jadi memang harus multitasking gitu juga. Memang kalau idealnya memang harus ada operatornya, harus ada, biar kita gak terganggu juga. Cuman memang sekarang mungkin lebih keefisien si kru juga ya. Jadi lebih enak ngatur sendiri sih. Tapi itu memang terlepas radio itu ada operatornya atau enggak, penyiar memang harus tau sedikit teknisnya. Tapi kan ini ya, kalau kita pikir-pikir emang kerjaannya naik turunin volume itu gak banyak. Kayaknya untuk perlu satu orang lagi, terlalu mubazir kayaknya untuk naik turunin volume doang. Bener-bener. Bener. Mana ada beberapa radio yang operatornya itu merangkap sebagai teknisi juga di situ. Nah, kalau gitu mungkin masih masuk akal kalau itu. Sempat aku mikir juga ini gimana ya? Maksudnya orang dibayar cuman buat naik turunin feeder, muterin lagu gitu. Maksudnya apa gitu sih? Nah, kalau di radio online ini tentu materi, bahkan program ya. Bahkan program itu penyiar bisa untuk, bukan bisa, malah milih sendiri aja. Kalau program sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan hobi kamu, biar ngomonginnya enak gitu. Kalau radio online itu gitu. Kalau program udah milih sendiri, tentu materi sudah pasti milih sendiri dong. Nah, kalau di FM ini gimana Adit? Kalau di FM itu strukturnya banyak ya. Maksudnya ada beberapa part yang memang struktur organisasinya itu jelas. Satu ada station manager. Satu itu, jadi gini radio FM itu ada, saya jelasin dulu, ada yang berdiri sendiri, ada yang ikut dengan jaringan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau ikut jaringan, kalau ikut jaringan itu ada misalkan satu nama nih, Dodi Andrianes Group gitu kan misalnya. Amin. Oh iya, aku paham. Amin ya kan? Nah, Dodi Andrianes Group itu punya banyak radio. Jadi gak cuman radio A, gak cuman radio B, C, D, E, tersebar misalkan di seluruh Jawa Timur ada gitu. Nah, kalau radio ini, kalau radio yang ikut jaringan ini sudah dipastikan dia bisa settle karena dia punya induk. Jadi ketika pandemi pun mungkin masih bisa, apa ya, istilahnya masih bisa survive karena memang masih disupport sama pusat. Oh iya, 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 iya. Kalaupun harus, kalaupun harus collapse, kalaupun harus collapse, ya mungkin collapse-nya gak sampai di bawah 50% gitu sih. Gitu, terus kalau yang berdiri sendiri, jadi benar-benar pakai nama PT-nya itu sendiri, itu ya pertanggung jawabannya sendiri. Jadi mau mati, mau hidup, yaudah itu diperjuangin sendiri gitu. Nah, kalau, ya ini rata ya, kalau struktur organisasinya itu, satu pasti ada owner yang di atas. Owner, terus direktur, terus ada lagi di bawahnya itu operational manager, operational manager itu yang ada di kantor itu. Nah, di operational manager di bawahnya itu lagi ada PD, program direktor, ada juga MD, ada produksi, ada marketing, ada PR, ada HRD, keuangan, terus juga ada OB. Harusnya susunan lengkapnya seperti itu, cuman sekarang lebih banyak efisiensinya juga gitu ya. Kalau program direktor tadi, bisa disingkat PD, itu membawahi ada apa ya namanya, produser, produser, kemudian ada announcer. Jadi, announcer ini nanti temanya atau materinya akan dicarikan produser gitu. Jadi, ya yang penyiarnya ini ya tinggal siaran aja. Kebetulan aku di radio yang sekarang itu merangkap produser juga. Jadi, ya aku mencarikan radio, mencarikan materi radio itu secara daily juga, tiap hari nyariin. Nanti penyiarnya tinggal siaran aja. Nah, aku bertanggung jawab sama PD, PD bertanggung jawab sama operational manager gitu sih. Oke, oke, bentar-bentar. PD tadi, producer manager. Program director. Oh, program. Program director. Terus yang bikin program, yang bikin program itu PD itu berarti? Atau producer? PD yang bikin, PD. PD yang bikin program. Dia yang bertanggung jawab sama jalannya program, apapun itu. Dan dia harus bisa menjual program itu ke marketing. Jadi, program itu harus dicarikan sponsor sebisa mungkin. Kayak misalkan ada tuh, disini sebut merek boleh nggak sih? Nggak apa-apa, semua sebut aja. Misalkan ada program iklan minuman ion gitu. Minuman ion itu ternyata mau bikin ini, kayak CSR gitu kan, kayak CSR, semacam. Aku mau bikin program untuk sosialisasi demam berdarah gitu. Carikan dong aku program yang cocok. Itu marketing konsultasinya sama PD. PD yang tahu, oh enaknya ditaruh di program ini. Di program ini yang ada, yang relate, yang cocok sama minuman ini apa gitu. Pendengarnya yang cocok ini yang mana. Itu tergantung sama PD-nya. PD yang harus bisa menjembatani antara marketing dan program. Saya kalau nyebutnya sih anak-anak program gitu. Oke, jadi materi itu bisa digabungkan juga dengan produk berarti ya, si iklan-iklannya itu ya? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Terus juga kan di dalam itu kan ada adlib, ada adlib, ada spot iklan juga. Nah adlib itu idealnya sih ada radio yang ada script writer-nya sendiri. Jadi bikin adlib, bikin daftar pertanyaan untuk narasumber, itu ada sendiri. Tapi sekarang mungkin efisiensi, produser harus bisa bikin adlib juga. Terus nanti dikasih ke marketing gitu. Itu tugas dari PD. Soalnya di radioku nggak ada jabatan itu jadi bingung nyebutnya. Iya, 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 paham-paham. Program director. Jadi PD membawahi, harus membawahi produser. Produser membawahi penyiarnya. Jadi kalau ada apa-apa sama penyiarnya, tanggung jawabnya produser gitu. Gimana kok materi ini nggak tersampaikan ke penyiar gitu ya. Itu tanggung jawabnya produser. Produser tanggung jawab ke PD gitu. Oh, iya, 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 iya. Wow. Gitu sih. Ini ya berarti ya, kalau memang mengikuti struktur yang benar, ini benar-benar rapi gitu loh. Kan memang dituntut program itu harus bisa terjual ya. Tapi nggak cuma mengandalkan adlib, spot iklan gitu, nggak bisa. Nggak bisa mengandalkan itu. Jadi memang program itu harus bisa terjual, programnya harus bisa tersampaikan ke klien juga. Nah itu nanti urusannya produser ke PD, PD ke marketing. Iya, iya, iya. Tadi jabatan yang aku dengar ada PD, ada MD juga. MD ini musik director ya. Ini tugasnya ngapain nih, si MD ini? Kalau MD sih ya kebanyakan dia memang menyiapkan playlist lagu ya. Menyiapkan playlist lagu. Menyiapkan playlist lagu yang harus disiapkan dari pagi, radio itu nyala, sampai radio itu mati. Tapi berhubung di radioku itu, dia 24 jam non-stop. Jadi memang harus menyiapkan selama 24 jam, 7 hari. 7 hari per 24 jam, itu harus dicari, disusun lagunya. Intinya sesuai dengan segmen juga ya, maksudnya nggak sembarangan gitu. Sesuai dengan program-programnya juga ya? Sesuai dengan program gitu. Ada SOP-nya sendirilah kalau MD. Terus juga kalau ada musik rilis baru gitu, misalkan lagu, ada rilisan lagu baru gitu. Itu pihak label itu juga harus menghubungi MD untuk disosialisasikan. Ini bisa masuk nggak ya? Kira-kira karena di dunia, kalau bisa masuk, ya diputarkan, minta tolong diputarin, dimasukin playlist. Jadi yang, apa sih namanya? Lagu yang masuk tuh? Lagu yang masuk dari label. New release ya? Press release bukan? Press release. Ya, itu jadi, itu langsung ke MD-nya, nanti MD-nya ngecek ini cocoknya di program mana gitu ya? Iya, benar. Benar-benar. Jadi, kalau penyiar FM memang, kalau sebagai penyiar ya, datang, sudah siap ada materi, terus disiarkan gitu ya? Dipelajari, terus disiarkan gitu ya? Iya, betul. Benar-benar, benar-benar. Kayak gitu sih. Kalau misalkan si penyiar ini, misalkan ada ide atau punya materi itu gimana? Bisa diajukan nggak? Jadi, kalau misalkan penyiarnya punya ide gitu ya, misalkan aku hari ini mau siaran ini, aku ada ide ini, coba dia dibahas. Itu berarti si penyiarnya harus bilang ke produser dulu, harus disaring sama produsernya ini boleh apa nggak ya masuk gitu. Kalau misalkan bisa, ya dipertimbangkan, nanti disampaikan besoknya. Tapi nggak boleh langsung dijadikan info tanpa sepengetahuan si produsernya, itu nggak boleh. Iya, iya, iya. Karena kalau ada kejadian yang nggak enak mungkin atau ada yang komplain, kok info kayak gini disiarkan sih, gini-gini-gini, nanti yang salah si produsernya yang kena gitu. Benar juga, iya, iya. Kalau bisa kamu nggak tahu, ini penyiarmu kayak gini-gini-gini, gitu. Itu diawasin nggak sih, Dit, waktu siaran tuh? Maksudnya diawasin dalam arti ditungguin gitu? Ya, ditungguin nggak sama si produser atau MD gitu? Kalau ditungguin sih nggak ya. Gimana gitu kita bisa saling nge-backup gitu. Cuman, kalau produser emang harus bener-bener in to, ngedengerinnya itu di programnya itu emang harus punya perhatian lebih di situ, gitu. Ah, oke. Ya harus dikontrol memang. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai, misalkan, oh tadi sebut merek yang bukan klien kita gitu, ya itu harus ditegur sama produsernya, gitu. Jadi ada yang marah-marahin si penyiar ya, yaitu si produser? Iya, intinya produser itu dia yang bener-bener mengontrol jalannya siaran, mau dibikin seperti apapun programnya ya terserah produsernya, gitu. Harus didiskusikan dulu sama si PD, aku punya program ini mau dikembangin kayak gini-gini, gitu. Itu ya harus didiskusikan, tapi itu idenya berasal dari produser juga, sebagian besar. Dan biasanya produser itu, sebagian nyari narasumber, kalau misalkan butuh narasumber, gitu. Berarti kamu ini dong, apa tugasnya ngomel-ngomelin penyiar dong? Harusnya sih gitu ya, cuman karena penyiarku Alhamdulillah, apa ya bisa dibilang lulus aja gitu, jadi ya nggak ini sih, nggak yang terlalu ngomel. Kalau ngomel sih nggak cuman ngingetin, gitu. Cuman yang memang sebetulnya intinya itu adalah mempertahankan program, biar dia berjalan dengan cantik, dan nggak kehilangan pendengar, itu juga. Pokoknya intinya kita, kalau butuh narasumber, ya kita yang nyari, gitu. Misalkan nih, hari ini aku ada yang lagi viral, gitu ya. Misalkan tukang parkir, beberapa waktu lalu aku baca ada tukang parkir yang ngancam akan memalingi rumah orang yang nggak membayar parkir, gitu. Awas nanti kirim parkir, gini-gini, gini-gini, nggak kirim maling, gitu. Karena itu tuh kemarin di Line Today info kalau orang, apa sih, yang titip motor di situ itu nggak bayar parkir, intinya gitu. Terus si parkirnya itu bilang, aku nanti awas ya kalau kamu nggak bayar, aku kirim maling ke rumahmu, gitu. Itu kalau mau kita bahas bisa sebenarnya. Gimana, nyari tukang parkir? Nggak, nggak nyari tukang parkir. Jadi misalkan kita dari case itu, dari kasus itu, mau ngebahas kok parkir kota Malang gimana ya, banyak parkir liar nih. Ini gimana kalau kita mau ngasih tahu ke pendengar, biar kita mengedukasi mereka. Ini loh tandanya, apa namanya, ciri-cirinya parkir liar, ini parkirnya di sub. Oh gitu loh. Jadi kita harus nyari narasumber, harus nyari narasumber yang relate, gitu. Berarti kan harus konteks sama orang di sub. Ya itu tugas kita buat cari gimana caranya, aku harus punya kenalan orang di sub, gitu. Itu tugasnya produser juga itu? Tugasnya produser juga. Susah ya di teater, ternyata ya. Tandangannya di situ sih memang. Tandangannya ya. Aku bakalan kesulitan sih, kalau aku sendiri ya, kayak nyari orang yang tepat, terus programnya diolah seperti apa, kayaknya aku belum jago sampai ke situ deh. Tapi kalau suruh marah-marahin orang, aku bisa. Iya, nanti bisa di atas sih, dok. Harus di atas sih, dok, sebenarnya. Bisa sebenarnya, cuman kita memang harus banyak-banyak berguru sama teman-teman yang memang udah lebih di atas kita, gitu. Misalnya kalau aku dulu emang gak punya kenalan siapa-siapa. Cuman aku minta tolong sama teman-teman yang udah ada di situ, senior-senior. Minta tolong dikasih nomor teleponnya ini ada gak? Kalau ada, ya dikasih, gitu sih. Oke. Saling ngebantu sih sebenarnya. Biasanya, Dit, kamu kalau negur penyiar tuh, penyiarnya melakukan kesalahan apa, Dit? Kalau ditegur tuh biasanya nyebutin merek, gitu ya. Merek. Nyebutin merek yang bukan klien kita. Itu, terus misalnya dia datangnya telat. Terus, apa namanya, gak bisa siaran tapi gak izin, gitu. Biasanya yang di Omeli sih sebatas itu sih. Atau salah muterin, salah muterin, apa ya. Biasanya kalau salah muterin bridge, insert, smash, gitu. Jadi kalau di Radio FM tuh ada, ibarat apa ya, kalau lagu tuh ada pemisahnya. Oh, iya, 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 iya. Bumper gitu-gitu ya? Iya, bumper. Soal muterin bumper itu ya ditegur. Ketet juga ya? Kalau bumper itu kan di awal, ya. Di awal, di awal apa namanya? Di awal acara itu kan bumper, bumper in, bumper out. Kalau yang smash, itu biasanya buat, apa ya, identitas dari radio itu sendiri, gitu. Misalkan kayak, gini deh, Inspiradio. Inspiradio by, nana-nana gitu. Itu bisa, itu masuk insert, eh apa, masuk smash. Kalau insert, itu yang isinya satu menitan ya. Itu isinya bisa ilmu, kayak misalkan ILM, iklan layanan masyarakat itu, terus juga pesan-pesan, kayak misalkan manfaat buah apel atau apa, gitu. Vio, Vio bukan Vioe, Vioe. Eh bukan, bukan Vioe, itu beda lagi. Terus saya ingin berita, tolong. Karena radio itu nggak sebatas Vioe loh, ya. Iya, iya. Vioe, di banking, itu nggak kayak gitu. Oke, jadi kalau di awal program, itu namanya adalah bumper. Oke. Bumper, sama di akhir program itu adalah bumper, bumper out. Terus kalau di tengah, yang mengidentifikasikan radio kita, namanya adalah smash. Smash. Oke. Kalau untuk pesan kayak, misalkan, buat yang lagi di mobil, hati-hati di jalan, terima kasih, udah ngedengerin, insti radio, itu masuk bridge. Bridge. Itu diputernya kapan tuh? Smash itu diputernya kapan? Bebas aja sih. Kalau smash itu tiap, kalau kayak gitu, tiap radio itu punya aturan sendiri-sendiri. Kalau di aku, smash itu diputarkan ketika akan memutarkan pesan. Jadi kayak misalkan ada pesan iklan layanan masyarakat gitu. Harus diputarkan smash dulu di atas. Oh, oke. Iklan layanan masyarakat itu masuk kategori insert. Insert. Iklan layanan masyarakat, ensiklopedia, terus pesan-pesan misalkan kayak testimoni atau apa gitu. Yang satu menit deh. Oke, oke, oke. Jadi bumper, smash, insert, ini istilah-istilah yang gak kita pake. Bukan gak kita pake, kita gak tau jadi gak pake di radio online. Oke, oke. Kita nyebutnya keseluruhan itu sebagai jingle. Nah gitu, terus ya baru-baru ini aja tau istilah bumper. Kalau jingle itu yang misalkan apa ya, yang bener-bener kayak tau indomie gak sih? Yang bener-bener mengidentifikasi, yang menjelaskan itu radio kita. Dan dibikin lagu itu jingle. Bikin lagu. Biasanya di awal program sih. Lagu jingle ya. Benar, kayak gitu. Indomie, seleraku. Itu kan ya, itu jingle berarti ya? Bukan. Itu bisa dibilang smash. Tagline sih, tagline itu ya. Jingle itu panjang loh, Dot. Iya panjang ya. Kalau itu tadi kan tagline ya, indomie seleraku. Iya bisa, itu bisa masuk smash itu. Menarik, menarik. Jadi struktur yang ada di, itu masuk playlist berarti ya. Kan udah diatur ya, jadi. Oh kalau itu enggak, kalau itu kita sendiri. Itu penyiarannya sendiri? Kalau itu kita sendiri yang masukin. Kalau iklan-iklan kan, itu kan menyesuaikan sama iklan ya. Nah kalau misalkan iklannya lagi sedikit nih. Iklannya lagi sedikit, atau lagi enggak banyak. Itu ya kita bisa siasati pakai insert. Oh oke, jadi tugas MD itu nyiapin lagunya aja, terus dikasih ke penyiar, penyiar pakai playlist itu, lalu ngemasukin iklan bumper, iklan smash dan lain-lain sesuai jamnya. Iya, betul. Oh gitu, iya, 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 iya. Kayak gitu. Itu nanti ada lagi marketing sama PR, kalau marketing itu cari klien kan, cari klien yang mau ngiklan di situ. Kalau PR, intinya sama-sama target uang sih. Tapi kalau PR itu lebih dia kayak mengenalkan radio dengan event. PR itu apa PR tuh? PR itu public relation kan, jadi secara keseluruhan biar gampang aja ya, mencernanya biar gampang. Jadi PR itu, misalkan aku jadi PR nih misalnya, aku harus mengenalkan radio ini dengan cara aku harus punya rencana-rencana bikin acara gitu. Misalkan aku mau bikin event ini, ah seminar, mau gandeng rumah sakit saya Pul Anwar misalnya gitu. Itu tugasku, carinya lewat acara-acara gitu. Kalau marketing kan targetnya uang yang benar-benar iklan spot itu kan. Marketing ini nyari ini ya berarti, nyari si iklan-iklan partnernya ini ya, untuk masuk ke radio. Yang diputerin spot, kayak gitu-gitu itu. Kalau PR, itu tadi apa tugasnya PR tuh? Si public relation. Kalau PR, intinya adalah dia mengenalkan, mengenalkan radio itu, jadi kalau misalkan ada yang mau talk show di situ, ya hubungi PR dulu gitu. Oh gitu. Jadi PR mengarahkan ke program atau PR mengarahkan ke marketing. Tapi di sisi lain juga PR, ada ininya sih, ada targetnya itu tadi. Pokoknya intinya PR itu kan menjembatannya antara radio sama orang luar kan. Oh, oke. Nah, bagaimana caranya radio itu bisa dikenal sama orang-orang yang ada di luar gitu. Ya, jadi dia harus bikin branding kan. Nah, branding itu dengan cara apa? Nggak mungkin dong orang-orang disuruh ujuk-ujuk, kamu dengerin radio ini ya, radio ku ya dengerin ya. Dia harus bikin event, misalkan aku bikin ini ah, dolar darah ah, sama PMI gitu. Tapi atas nama radioku gitu. Itu tugasnya PR untuk merancang itu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Jadi. Bikin event lah gitu. Bikin event untuk menyebarkan nama radionya berarti ya. Mm-hmm, betul. Eh, teman-teman istirahat dia ada nggak sih yang kerja atau yang jadi penyiar di radio komersil itu ada? Selain Dodi? Yang sedang bekerja di radio komersil nggak ada. Yang pernah ada. Cuman nggak banyak. Oh, yang pernah ada. Soalnya kita memang ngebuka peluang untuk orang yang mau belajar aja gitu. Tapi sangat bersyukur kalau ada yang profesional mau bantu-bantu masuk sini. Oh iya, kan lagi cari ini ya. Lagi cari penyiar lagi ya. Kalau itu ini sih Dit, masuk-masuk bukan lagi nyari sih kalau diomong gitu ya. Memang selalu dibuka dari awal, memang selalu dibuka kalau mau masuk, masuk gitu. Cuman kalau memang penyiarnya udah mulai banyak, udah mulai ini, udah mulai lebih selektif gitu. Yang mau masuk kalau yang benar belajar atau yang mau iseng-iseng doang. Kalau jadwal udah mulai padat gitu. Oke, 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 iya, 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 iya. Jadi, kayaknya... Pengen sih, pengen gabung cuman. Cuman waktunya udah sampai sore kan di radio, cuman nanti mungkin bisa dipertimbangin kali ya. Nah, dulu tuh waktu aku awal-awal masuk ke FM ya, Dit ya. Kan aku awalnya di Inspir Radio ini dulu, belajar-belajar di sini, terus masuk FM. Nah, setelah masuk FM tuh, waktu yang aku bisa kasih ke Inspir Radio tuh semakin sedikit. Karena kenapa? Aku tuh udah seharian di bekerjang sebagai penyiar. Pulang-pulang siaran kan kayak capek gitu loh. Kan udah seharian. Iya, benar. Benar, benar, benar. Kecuali kerjaku gojek sebelumnya. Gojek, terus pulang-pulang siaran sebagai refreshing siaran. Omong-omong sama pendengar. Kalau pekerjaan udah penyiar tuh, pulang-pulang siaran lagi tuh. Kayak udah di kantor kerja, di rumah kerja. Kayak kalau orang jahat bilang kayak gumoh gitu nggak sih? Sampai uber-uber gitu loh. Iya, makanya. Bosen gitu kan. Jadi, di dua tahun belakangan ini aku sampai kurang waktu lah di Inspir Radio sampai nggak ngurusin. Jadi, akhir-akhir ini aja aku sama teman-teman, ayo niat lagi yuk, diniatin lagi ya. Sekarang aku jadi. Jadinya aku putuskan untuk bikin program yang ngobrol. Karena kan di kerjaan nggak ada teman ngobrol. Ngobrol sama artikel, sama pendengar pasif. Jadi, aku sempetin untuk bikin program ngobrol biar beda aja lah. Oke, ya paham, paham. Oke, ya paham, ngerti, ngerti. Iya sih, maksudnya daripada sendirian gitu ya. Benar, benar. Nah, kalau aku pelajari dari struktur yang Dita jelasin tadi, yang bisa kita pakai di Inspir Radio tuh, kayak marketing tuh, kayaknya bisa lah ya kita cari-cari iklan di radio online nih. Bisa, siapa aja yang mau, misalnya. Apa ya, misalkan gini, ada, biasanya ini ada UMKM-UMKM gitu. Yang skala kecil aja dulu. Skala kecil, kita kasih, apa ya, istilahnya kasih rate harga yang yang gampang dicapai lah gitu ya, yang gampang dijangkau. kan mengenalkan dulu nih ada radio online nih, bisa didengerin kapanpun gitu. Itu yang megang kendali soal itu jabatan marketing berarti ya? Marketing yang kasih harga ya. Ada kok, selalu ada peluang. Di komunitas pun kalau mau juga boleh. Jadi marketing itu kita belum punya, tapi kayaknya bisa diterapin. Terus admin mesos sudah pasti ada dong di FM ya? Ada dong, admin sosmed ada sendiri. Terus kayaknya si produser tadi yang bisa nyariin program, itu juga kayaknya dibutuhkan sih. Jadi... Iya, harus. biar tahulah program kita jalannya kemana gitu. Soalnya kita... Evaluasi juga kan. Jadi kalau misalnya butuh, bisa loh ya. Ini nanti kontak-kontak di belakang ya. Misalkan apa? Misalkan butuh, butuh untuk sharing bareng aku, mungkin bisa kontak-kontak lah di belakang. Oh siap, siap. Proposite. Ya gak apa-apa dong, gak apa-apa. Iya, iya, iya. Tugas seorang produser tadi kayaknya juga dibutuhkan biar ngawasin program kita, terus evaluasi. Tapi... Iya sih. Cuman kan ini, Dit. Kalau aku... Aku selalu mempertimbangkan adalah ini kan non-profit gitu ya. Jadi... Itu juga mempertimbangkan kita ngatur-ngatur penyiar itu gak terlalu banyak gitu. Karena kan non-profit dan penyaluran hobi dan belajar. Mungkin kalau nanti bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, mungkin kita bisa lah ngatur-ngatur orang. Karena kan ada duitnya ya. Iya, iya. Makanya itu bisa dikembangin. Selalu ada cara sih dan sebenarnya kalau kita emang niatnya baik, itu kan selalu ada. Jadi kalau mau mulai ya bisa mulai dari yang kecil aja dulu. Pasti Inspir Radio udah punya segmen pendengar sendiri kan. Iya. Nah, sudah ada pendengarnya sendiri. Itu kan always... Apa ya? Kalau orang jauhnya bilang, always... Awas udah lapangan nih gitu loh. Iya, iya, iya. Kita udah punya lapangannya. Kita udah punya pendengarnya. Jadi tinggal kita sasar aja tuh yang pas tuh kemana gitu. Kalau misalkan kita mau, ya kita bantu aja UMKM-UMKM yang mungkin mau bergabung gitu. Misalkan kalau di radio komersil, biayanya untuk iklan adlib di situ, misalkan beberapa kali tayang, itu misalnya nih, misalnya 500 ribu gitu misal. Mungkin di isu radio bisa yang lebih murah dari itu gitu. Iya, iya. Jadi kalau ada pemasukan tuh, bisa boleh lah ngatur-ngatur penyiar. Jadi marketing produser admin mesos sudah pasti kita, kalau admin sosmed, kita udah punya. Terus tadi apa ya? Oh, ini Dit. Kalau soal yang bikin-bikin kayak bumper gitu-gitu, itu tugasnya siapa tuh? Itu produksi. Itu tugasnya produksi. Jadi ngatur spot iklan. Jadi kan ada radio yang dia menerima jasa pembuatan spot iklan. Kayak biasa kulakuin dulu tuh, Dot. Karena kan dulu di jelis-jelis itu. Kita, kita bikin kan. Itu kita bisa masuk produksi. Itu berarti iklan ngasih bayaran tersendiri untuk bikin itu ya? Iya, ada. Ada budgetnya sih. Bukan kayak semata-mata. Aku pengen ngiklan tayangnya sekian kali, budgetnya berapa, tolong buatin. Itu di budget yang berbeda ya? Mau tayang berapa kali dan dibuatin itu beda? Beda, beda itu. Beda sih. Itu tugasnya produksi. Kayaknya kita itu juga bakalan butuh nih radio online untuk bikin bumper, iklan, dan lain-lain. Biar lebih menarik juga kan kemasannya. Maksudnya biar nggak lagu aja. Kayaknya kan orang bayangin sekarang orang ngedengarin lagu. Misalkan lima lagu berturut-turut tanpa pemisah, tanpa refreshment. Itu kan bosen juga ya. Iya, betul. Jadi harus diselingi iklan, atau diselingi apa namanya, bridge gitu. Biar ada pemisahnya lah. Iya, 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 iya. Terus MD. MD kayaknya nggak deh. Karena kita kan di rumah masing-masing pakai playlist masing-masing. Kayaknya MD nggak. Tapi perlu diperhatikan juga sih, Dot. Kalau playlist, kalau di radio komersil, itu kan ada aturan lagu. Oh iya, iya, iya. Sampai jam sepuluh. Itu kan waktunya orang semangat-semangatnya. Berangkat kerja. Mulai aktivitas gitu. Jadi harus dikasih lagu yang update. Yang harus yang nge-beat. Yang bikin orang semangat. Masuk ke jam sebelas, jam dua belas. Yang siang ketika orang istirahat. Masuk ke lagu middle gitu. Nanti sore di-upin lagi sampai malam. Yang kalau kebetulan di Radio Puk. Kebetulan di Radio Puk itu, susunan lagunya adalah Dua Manca, Satu Indo. Maksudnya, oh, dalam, itu gimana maksudnya? Muter dua manca, baru satu Indo. Dua berik satu gitu maksudnya. Iya, jadi, benar. Jadi kan playlist itu kan nyusun misalnya satu sampai tiga puluh. Itu nggak bisa asal. Kita nggak bisa ngaca. Harus lagu. Manca dua, lagu Indo satu. Manca dua, Indo satu. Dan kalau setelah lagu manca, kita memuntarkan lagu Indo biar nggak jeklek bahasa Jawanya biar nggak jatuh. Itu harus ada pembatasnya. Iya, iya. Pembatasnya itu apa maksudnya? Pembatas seperti bridge. Oh, gitu. Begitu itu. Iya, iya, iya. Jadi, misalkan kita punya MD, meskipun dia nggak nyusun playlist, seenggaknya dia ngatur lagu seperti apa yang diputarkan penyiar pada jam tertentu. Betul. Kan kadang-kadang kita kan suka bingung ya. Maksudnya, kalau nggak diatur MD itu, ini mau lagu apa lagi nih ya? Atau gini-gini gitu kan. Kalau ada guideline yang kayak gitu, ya itu bagus. Bisa bikin kita, apa ya istilahnya kayak gampang. Oh, ya habis Indonesia, oh manca nih. Cari manca apa ya, gitu. Iya, iya, iya. Itu kalau misal, kalau di studio, nggak mungkin penyiar muterin lagu di luar playlist MD sih ya. Kalau di radio online kan playlistnya pegang masing-masing, misalkan ada MD, MD ini cuma ngatur lagu seperti apa yang akan diputar. Kalau misal, waktunya lagunya semangat, terus tiba-tiba penyiarnya muter lagu yang slow, entah sengaja atau tidak, itu yang berhak negur siapa tuh? MD-nya langsung. Gimana, gimana? Boleh di... Misalkan pagi, si MD mewajibkan untuk muter lagu yang semangat. Nah, ini di radio online ya, aku ngomongin konteksnya di radio online. Waktu diawasin si penyiar muter satu lagu yang slow banget. Nah, entah sengaja atau tidak. Padahal itu bukan harusnya kayak gitu, gitu ya. Itu yang negur MD-nya langsung berarti ya? Atau MD lapor ke siapa suruh negur gitu? Kalau ada produser, produsernya bilang ke MD. Produsernya make sure dulu ke penyiar. Ini kenapa kau muterin lagu yang kayak gini? Jadi, produser harus tahu itu lagumu, lagu di programmu itu lagu yang seperti apa, itu harus tahu. Iya, iya, iya. Kalau misalkan alasannya, karena aku lagi pengen dengar lagu itu, gitu. Gak bisa kayak gitu. Ini udah aturan dari MD, gini, gini, gini. Saya karpetit. Tapi MD juga... Iya, kan? Aku bisa kayak gitu. Aku bisa kayak gitu. Kayak di ini ya, di tempat aku kerja sekarang maksudnya. Aku pengen dengar lagu ini. Gimana kalau sekalian jadi satpam aja ya, kan? Gak cuma sama penyiarnya, dia marah-marah. Yang punya juga bisa marah-marah gitu, kan? Iya, iya, iya. Iya, kan? Jadi kalau diatur gitu, tahu lah mau dibawa kemana gitu ya. Iya, betul. Terus, apalagi tadi ya, MD, producer, apa lagi tadi? PR kayaknya... Belum lah, belum. Belum, belum. Belum. Itu terlalu besar sih kayaknya. Kalau bikin event ya. Itu bikin event. Karena menyangkut. Iya. Itu branding juga kan. Iya, iya. Menarik, menarik. Sejak ini sih kayaknya yang kita punya, yang udah berjalan dengan baik, admin medsos sih. Oke. Ada jabatan kita namanya tuh bikin sendiri, karena gak tahu apa namanya. Kita bikin namanya program konsultan. Wah, keren gak tuh? Iya, iya, iya. Terus, kita bikin lagi... Apa tuh? Oh, ini ada program manager. program manager. Oh, iya, 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 iya. PD harusnya ya program. Kayaknya program konsultan tadi produser deh. Kayaknya sih. Kayaknya soalnya tugasnya hampir sama, yaitu bikin program, tapi karena di sini, di radio online yang bikin program adalah penyiar, jadi penyiar tuh kalau punya program, harus ke program konsultan dulu untuk ngegodok programnya ini lagi, gitu. Jadi bukan semata-mata bikin. Tapi, sebenarnya kalau boleh tahu Inspir Radio itu sebenarnya segmentasinya usia berapa sih? Sebenarnya ini kayak aku gak punya datanya sih, Dit. Aku gak punya datanya. Karena ini kan radio online ya. Tapi kayaknya kebanyakan di usia kuliah sampai lepas kuliah sampai usia kerja, gitu. Kebanyak Oh, berarti anak muda ya. Yang tua juga ada sih. Aku ini ngeliatnya di ini ya, Dit ya. Di grup pendengar. Di grup pendengar yang isinya berapa nih? Gak banyak sih. Kurang dari 50 juga. 40 malah. Nah, ini kebanyakan. Oke, gak apa-apa sih kan nanti bisa bertambah juga. Ini gak ada anak usia SMA gak ada yang ada kuliah sampai ke usia kerja. Oke, berarti segmentasinya mungkin bisa dibilang 20 sampai 30 ya 20 sampai 30 tahun Bisa 30 atau 20 35 gitu ya. Foundernya 40 lebih sih. Oke, berarti mungkin bisa dibilang 23 45 ya. 23 45 itu gimana? 23 sampai 45 tahun. 40 lah atau 40 lah. Cualnya gak banyak yang 30 ke atas tuh gak banyak. Ya, antara 20 sampai 30 mungkin bisa dianggap sampai 35 lah. Iya, 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 bener. Berarti ya, kita kalau mau bikin program, kita gak bisa bikin yang seasalnya plus kita. pengen program kayak gini, tapi harus disesuaikan dengan pendengar kita juga, gitu. Dan bikin program itu biasanya disesuaikan dengan aktivitas juga. Kira-kira kalau aku ngadain talk show di jam 12 siang, ada yang ngedengerin gak ya? Orang-orang lagi kirahat, biasanya ngapain ya? Gitu. Aku taunya itu juga pas kemarin tuh mungkin kalau kamu buka, jadi kemarin tuh aku sempat talk show dengan salah satu pengurus tempat wisata yang dimana ternyata beliau juga salah satu pendengar yang gak gabung ke grup ini. Jadi dia pendengar terus pasif ya? pasif, di grup juga gak ada. terus dia ngontak langsung ke founder, ke pemilik Inspiradio ini untuk kapan dong mau dong talk show gitu tentang tempat wisata jadi kayaknya usia-usia segitu deh jadi usia-usia kerja gitu lah. Iya, iya, iya. Nah gitu bisa dilihat dari open request sih Dot. Ah, gitu. Waktu open request makanya kan bener-bener dikasih format tuh lebih enak dikasih format emang nama, usia, alamat. Udah itu bisa jadiin data kita. Kalau misalnya kita mau ke klien ya itu yang dibawa data itu. Pendengar kita usia segini segmentasinya ini alamatnya disini pendapatannya segini karena itu bisa jadi senjata kita buat nembusi klien klien akan kliennya. Pendengar itu usia berapa? Kerjanya apa? Kira-kira produk kalau masuk di radiomu itu bakal impact apa enggak? Oke, jadi ngasih format ke request ataupun interaksi itu ada manfaatnya juga sebagai data ternyata ya? Iya, betul. Itu buat data itu. Iya, itu kayaknya bisa dibicarakan. dikodok lah. Jadi, sobat ispiratif, pelajaran yang kita dapat dari Dita yang ternyata produser ini ngundang awalnya enggak tahu kalau seorang produser ternyata seorang produser keren banget. Produser dan BK Produksi sih kebetulan. Kamu udah berapa lama di Kosmonita ya? Iya, betul. Udah berapa lama, Dit? Aku sih kalau di Kosmonita sendiri masih setahun ya. Tapi kalau secara keseluruhan di radio FM, radio apa nama, komersil termasuk sama kita yang dulu itu udah masuk angka tiga tahun. Mana lah. Sebelum di Kosmonita kamu ini sempat masuk radio lain juga? Ada sempat masuk radio lagi. Di mana? Tahun juga di Sema. Aku harus sebutin nih. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Cuman di sini boleh nyebutin radio-radio nggak apa-apa. Cuman kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Ada sih di daerah Dr. Cipto situ. Hampir setahun di situ. Nggak tahu. Dr. Cipto di mana? Aku nggak tahu. di SMP3 SMP3 Aku tahu SMP3 tapi aku nggak tahu ada radio di situ. Iya ada radio di situ. Mas FM namanya. Oh oke Aku sampai di situ dulu Penyiar aja? Sama penyiar produser juga. Bisa gitu kurang dari setahun bisa dong tiba-tiba jadi produser keren keren banget. Bisa ada loh ada yang tiba-tiba masuk memang tergantung radionya sih dot ya masuk itu bener-bener itu cari apa? Cari penyiar aja atau cari yang sekalian produser juga gitu kalau cari penyiar aja ya part time berarti cari karyawan part time maksudnya? Kalau misalkan cari aku radio radio lagi butuh penyiar aja nih berarti aku harus cari part time aja yang kerjanya datang siaran pulang gitu kalau butuh produser ya berarti harus full time mau gak mau produser tuh seharian di studio ya jadi gua di studio sih ada meja kerjanya produser sendiri maksudnya di kantor maksudnya oh iya harus full jadi karyawan full time dan harus ngedengerin radionya terus karena di radio emang diputerin sih radionya oh iya bener juga ya iya kan iya jadi emang harus dinyalain sekalian controlling juga kan kalau ada salah satu kantor bisa tahu tuh berarti iya iya bisa 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 bener oke ini itu tadi pelajaran yang dikasih seorang produser radio FM ke kita-kita komunitas radio online ini kalau masih ada waktu aku kan lagi lihat instagram mondidit aku ngelihat ada indo voice over kalau masih ada waktu aku pengen ngomongin ini kalau karena kan tadi janjinya jam 11 ini udah lebih jadi gak enak aku oh gak apa-apa sih kalau mau diulas gak apa-apa monggo nah ini apa nih dit indovoiceover.com indovoiceover itu platform ya jadi disana kita bisa jadi apa namanya voice over talent jadi voice over talent itu yang ngisi suara iklan oke ini jadi daftar ini suara iklan yang beda daftar kita diseleksi dulu nanti kalau lolos kita bisa jadi talentnya disitu via online berarti indovoiceover itu apa ya semacam semacam platform itu sih ini suara iklan-iklan yang kayak di tv-tv indomie apa gitu dari situ asalnya oh gitu oke gak semua orang bisa diterima masuk sini berarti ya enggak dengan katanya kayak gitu sih karena memang ada kita kirim sampel isinya diseleksinya dulu gitu oh oke keren banget terus kalau kita udah masuk kita dapet apa namanya order apa namanya iya dapet dapet job gitu ya enggak selalu sih enggak selalu enggak selalu karena disitu talentnya banyak jadi nanti indovoiceover ini misalkan ada iklan masuk suruh bikinin terus ini bakalan nyari talent mana yang pas untuk iklan itu rekomendasi ke klien awalnya kliennya sih pilih sendiri mungkin disuruh pilih dipilih mau yang ini ini atau nanti kalau misalkan yang cocok yang mana mungkin sih tim indovoiceovernya akan kasih tau oh gitu sama ini sama ini kamu udah ini udah ngisi iklan atau apapun yang kalau di luar indovoiceover alhamdulillah udah sih jadi jadi kayak apa ya kerjasama dengan teman-teman itu juga udah ada sih alhamdulillah ini ada ini jadi sobat inspiratif yang hobi atau merasa berbakat jadi apa nama profesinya apa ini berarti voiceover talent oh voiceover talent menjadi voiceover talent nah bisa daftarnya kesini dida indovoiceover.com ini iya bisa 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 jadi nanti diseleksi kalau emang diterima dan bagus akan jadi talentnya di indovoiceover.com kayak dita keren banget iya 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 alhamdulillah jadi dita ini penyiar radio juga masih penyiar kan dita masih penyiar radio juga produser juga voiceover juga diimbat semua sama dia nih semua bakat dalam dunia speaking dilibas sama dita ah gak juga masih ada mc debat apa-apa masih tuh mc ya dita juga seorang mc gila tuh enggak tapi mc enggak enggak jarang sih jarang sih jadi lebih baik kayak gitu difokusin aja maksudnya jangan semua kalau buat aku sendiri sih buat aku sendiri itu enggak enggak apa ya aku pengen jadi yang profesional di satu bidang gitu apa tuh secara spesifik pengennya apa dita kalau secara spesifik aku pengennya voiceover talent sama broadcasting intinya itu dua itu sih broadcasting bisa mungkin sharing pengalaman atau ngajarin teman-teman yang misalkan butuh bantuan gitu itu apa ya training gitu ya kalau aku nanti kayaknya bakalan banyak konsultasi ke dita monggol loh dengan senang hati aku membuka kesempatan oke tadi penyar radio produser radio FM terus voiceover talent terakhir nih dit terakhir ya ini kayaknya bagus ini kayaknya ya juga membuka usaha sama kue apa nih cake enggak itu salat buah oh salat kok tampilannya kayak kue aku lagi ngebuka instagram namanya di fast kitchen iya di fast kitchen itu salat buah loh enak tuh tampilannya bisa oh ini tampilannya dari atas nih kalau dari atas kok kayak kue tapi ini ada tampilan dari samping salat sih memang iya itu salat buah gitu sih hiasannya keren banget alhamdulillah makasih loh plastiknya pun save our planet keren iya dong itu sebenarnya apa ya apa tuh ya ini maksudnya di fast kitchen ini apa oh jadi di fast kitchen itu apa ya semacam usaha sampingan sih kan bisnis saya aku kan juga apa ya suka masak gitu sebenarnya di rumah terus juga suka banget sama salat buah itu suka gitu terus dulu tuh sempet iseng-iseng bikin bikin salat buah eh ternyata kok banyak yang suka gitu akhirnya ya ya dikomersilkan juga akhirnya oh bagus-bagus di instagramnya gitu tapi kenapa weekend aja sih ini ya weekend aja bukan sih sebenarnya bisa by order sih tapi minimal harus maksimal harus hamin satu soalnya kan di sisanya kan aku juga kerja terus juga bahan-bahannya tuh gak bisa di stok jadi memang harus seger gitu gue kan kalau di stok lama-lama kan juga busuk iya dong sudah pasti dong jadi ini by order jadi kalau hari sabtu pagi aku pesen langsung tuh gak bisa ya gak bisa atau tergantung emang gak bisa pesennya harus hari jumat hari jumat siang atau pesen sabtu buat minggu gitu ya iya bisa bisa itu oke oke kebetulan biar enak aja sih dot maksudnya aku buka PO-nya minggu gitu sekalian satu kali pengiriman gitu kan karena kan aku pengirimannya pakai kurir ya jadi kasihan kurirnya kalau harus apa ya harus satu satu tapi sebenarnya gak apa-apa sih setelah dikemarin cari formula tepat sama kurirnya juga ya gak apa-apa nanti diantarinya per pesenan aja tapi memang harus pesennya hamin satu hari sih karena ketika ada pesenan aku harus menyiapkan buah itu gitu karena gak bisa spok itu tadi oke iya jadi sekarang kan weekend ya berarti lagi bikin-bikin ini ini udah gak sih udah gak karena pesenan masuk itu kan paling gak harus siang ya kalau gak sore lah jam-jam lima itu harus udah masuk kalau jam segini udah gak ada berarti emang besok gak ada gitu oke ya jadi buat sobat inspirasi ini melayani pengantaran malang aja dong pasti soalnya kalau luar kota malang bisa nginep nih buahnya nih iya makanya itu jadi emang bener-bener segar itu aja kalau di kulkas tahannya tiga sampai empat harian kalau gak masuk kulkas itu cuma satu hari kan bener-bener sensitif ya iya jadi buat sebuah inspiratif yang orang malang atau sedang berada di malang dicobain aja nih kunjungi IG-nya divas.kitchen double F divas bener kan itu ya betul terima kasih udah dipromoin iya dong ini soalnya keren banget dari foto-fotonya kayaknya seger-seger banget jadi iya dong dicobain harus kalau gak di kulkas testimoniannya juga udah banyak disitu monggok kalau mau dicek kalau gak di kulkas bisa tahan satu hari kan disitu buahnya dimana-mana salad itu lebih enak dimana dingin sih emang sebenarnya iya sih iya gitu sih isi saladnya apa aja nih kalau isinya buahnya itu ada pir ada apel ada melon ada nat ada kuku ada keju gitu keju oh iya ini keju paling atas nih strawberry dong ada strawberry ada stroberinya nah semua semua yang menghasilkan uang dilibas sama ditahan semua peluang harus kayak gitu sekarang kan memang apa ya kita berkelomba cari cuan cuan siapa yang nolak dikasih cuan ya kan betul sekali ya iya tuh oke dita thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol disini mencurahkan ilmunya untuk kita para sama-sama nanti kalau misalkan ada yang mau di apa ya aku sharingkan ke teman-teman boleh feel free aja kontak aku akan aku sesuaikan jadwalnya aku seneng kok sharing-sharing gitu bebas aja gak usah gak usah takut kenapa-kenapa takut sungkan atau apa gak usah kok mereka aku aja yang kita udah kenal sungkan ditawalnya mau ngajak tapi ternyata mau dan santai oke syukurlah iya gak apa-apa beneran beneran kalau misalnya mau ada yang mau ditanyakan atau butuh sharing butuh pandangan dari orang lain misalkan gak apa-apa feel free aja kontak aja oke thank you Dita makasih banyak loh ya sama-sama terima kasih sukses juga buat teman-teman istri radio ya terima kasih aku udah diundang sama-sama mungkin nanti kita lain kali ngobrol untuk tema-tema yang lain boleh-boleh feel free aja kontak aku langsung nomorku masih sama kok oke siap oke thank you Dita ini aku langsung putus discordnya ya atau kamu bisa putusin langsung dengan bisa tau caranya gak kebanyakan teman-teman yang aku ajak gabung discord gak tau cara nge-close-nya ini ada ada telepon di eh betul betul gitu gak sih bener ya betul-betul oke aku close ya thank you thank you Dita oke salam buat teman-teman inspirasi radio sukses selalu bye bye thank you oke sobat inspiratif itu tadi obrolan kita dengan salah satu ternyata seorang produser awalnya aku kira masih seorang penyiar ternyata produser dong dan nanti untuk para pendengar yang ngedengerin di youtube link di deskripsinya ada instagramnya Dita atau tadi usaha yang lagi dilakuin Dita yaitu soal bikin salad seger banget dicek aja IG nya nanti akan ada di deskripsi sekarang udah 30 menit sepul 11 malam oke sobat inspiratif thank you yang udah ngedengerin jangan kemana-mana dengerin terus inspirasi tanpa batas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax